Oke, di video sekarang, Mbak Ojan akan share caranya update Magisk Manager ke versi terbaru, yang pastinya tanpa menggunakan PC, tanpa menggunakan TWRP, dan benar-benar gampang banget. Nah, video ini buat user pemula yang baru melakukan root, ya contohnya kalian yang nonton video ini, dan termasuk Mbak Ojan juga, mendingan di subrek dulu yuk. Oke, seperti biasa, balik lagi sama saya, Mbak Ojan Suhaimi, tukang maling sendal jepit di masjid. Makanya kalau ada Mbak Ojan, menaruh sendal jepitnya lebih berhati-hati lagi. Nah, di video sebelumnya, Mbak Ojan pernah share cara memasang custom TWRP tanpa menggunakan PC dan tanpa root. Terus, kemarin Mbak Ojan pernah share juga cara root HP Android tanpa menggunakan PC dan tanpa menggunakan TWRP. Aduh, jamanan sekarang ya, mau root sama custom recovery aja, itu gampang banget, gak usah pake komputer ataupun PC. Lah, jamanan Mbak Ojan, mau root HP Android aja, kalau misalkan belum selonjolah sama ngacang-ngacang speed tank tetangga, itu belum bisa. Tolong. Oke, karena video ini kan masih ada hubungannya sama Magisk Manager, jadi ya Mbak Ojan buatkan video, cara update Magisk Manager tanpa menggunakan TWRP, dan yang pastinya anti-bottlop pun. Nah, selama kalian ikuti tutorial sesuai yang ada di video sih, maka HP Android kalian bakalan sehat walafiat, gak perlu dibawa ke dokter, bun. Nah, banyak yang nanya juga, Bang, kenapa gak bikin video cara unlock bootloadernya? Nah, ini sebuah pertanyaan yang banyak diajukan pasukan sabun nih. Kenapa Mbak Ojan gak bikin cara unlock bootloadernya? Nah, cara unlock bootloader setiap brand HP Android itu berbeda-beda, bun. Ya, contohnya adalah Realmex itu pake Command Windows, terus Asus itu pake Command Windows, terus Xiaomi itu pake software, atau biasa disebutnya si Mi Unlock Tools, terus Oppo itu pake Command Windows, sedangkan untuk Sony Xperia itu lewat situs resmi, dan harus ngirim email, bun. Oh, itu ribet banget. Terus, LG juga itu sama lewat situs resmi, dan bener-bener ribet. Ini setara sama Sony Xperia kalau LG. Terus, OnePlus itu harus pake file khusus yang disediain brand OnePlus-nya. Jadi, yang paling mudah di unlock bootloader itu hanya Realme, terus Asus, dan Google Pixel. Sisanya itu agak sulit. Kalau misalkan Xiaomi itu hanya nunggu waktu aja satu minggu, itu wajib. Jadi, gak disarankan kalian unlock bootloader tidak resmi. Jadi, alasan Bang Ojan gak bikin video unlock bootloader, ya mungkin masalah yang pertama adalah peralatan. Nah, Bang Ojan gak ada HP lain yang sama kayak yang kalian pegang, bun. Ya, contohnya adalah Sony Ericsson, atau Realme, atau Usus, atau Infinix, dan HP yang lainnya. Hah, Bang, kenapa gak beli aja HP-nya? Harga HP itu gak kayak harga tetelan, mahal banget. Apalagi, gaji Bang Ojan itu cuma cukup buat beli Royco aja. Makanya, dipencet dulu tombol like sama subbreaker, jadi biar Bang Ojan itu bisa nambah HP lagi buat Bang Ojan rusakin. Oke, masalah yang keduanya adalah, ya gak ada, cuma itu aja sih, bun. Gak punya bahannya. Nah, disini Bang Ojan cuma ada HP Xiaomi Redmi Note 7, terus Poco X3 Pro, tapi ya udah Bang Ojan jual lagi sih, soalnya rusak. Bukan rusak karena dioprek ya, karena emang dari Sononya itu, bun. Terus, disini ada HP Google Pixel 3, dan Google Pixel 4 XL. Nah, cara UBL-nya itu sudah Bang Ojan bikinin, dari mulai Xiaomi, terus Poco X3 Pro, terus yang Google Pixel itu sudah Bang Ojan dibikinin. Jadi, bisa kalian cek di video sebelumnya, bun. Maaf ya, bun, ya. Bang Ojan jadi banyak kebacot. Kayak gini nih, kalau misalkan cerewet. Padahal ya, judulnya Update Magist Manager. Oke, bagaimana caranya update Magist Manager tanpa menggunakan TWRP, dan tanpa menggunakan PC. Nah, disini kan ada tulisan update, itu di bagian aplikasinya ya. Nah, usahakan disini, data internet HP kalian itu sudah aktif ya. Jadi, jangan mode fast-sawat. Eh, mode fast-sawat, kok se-alarm nih suara anak. Nah, kalian cukup install aja seperti biasa ya. Kalian download aplikasinya. Nah, kemudian kalian pasang aplikasinya seperti biasa. Ini kalau misalkan kalian mau update ke versi yang benar-benar paling baru. Nah, beda lagi kalau misalkan kalian ingin loncat, cuma satu versi aja. Oke, kalian tekan OK. Kemudian kita pasang aplikasinya seperti biasa, sampai selesai. Nah, ini untuk aplikasinya sudah di update. Sekarang kita buka. Nah, nanti di bagian atas, itu bakalan ada tulisan lagi, Bon. Muncul baru. Disini tulisannya kurang jelas. Mau Bang Ojan fokusin dulu. Nah, ini tulisannya perbarui. Nah, jadi untuk binarinya masih versi 24, tapi aplikasinya versi 25. Kalau misalkan kayak gitu, biasanya sering error. Jadi, harus kalian samain. Oke, untuk step yang kedua, kalian tekan aja perbarui. Nah, di bagian setelan ini, nggak boleh ada yang kalian rubah, Bon. Jadi, kalian tekan aja berikutnya. Nah, di bagian setelan ini, kalian pilih yang bawah, bukan yang atas. Kalau misalkan kalian ingin melakukan root, kalian tekan yang atas. Tapi kalau misalkan mau update, yang bawah. Nah, kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Ini nggak makan waktu lama. Ya, paling sekitar beberapa detik aja sih, Bon. Oke, kalau misalkan pemasangan Magist Manager-nya sudah selesai. Sekarang kalian boleh restart HP Android-nya, Bon. Dan tunggu si HP-nya menyala. Pokoknya jangan masuk ke custom recovery. Eh, nggak ada custom recovery-nya ya. Pokoknya jangan diotak-atik sampai si HP-nya menyala. Dijamin ini nggak akan break atau mentok di logo, Bon. Oke, disini sudah masuk ke bot animasi. Dan si HP-nya sudah menyala. Nah, sekarang langsung aja kita cek apakah Magist Manager-nya sudah terupdate atau belum. Kita buka Magist Manager seperti biasa. Nah, disini udah update ke versi 25.2. Nah, kalau misalkan cara yang kalian lakukan itu gagal, tiba-tiba disini tulisannya NA. Nah, kalian bisa ulangi caranya pakai video yang ada di kolom deskripsi. Jadi, kalian patch file bot itu menggunakan Magist versi 25.2. Jadi, bukan 24.1. Kalau di video di deskripsi, itu kan 24.1. Nah, kalian pakai yang 25.2. Dan, kalau misalkan nih, kalian mau downgrade lagi Magist Manager ke versi sebelumnya, kalian bisa pakai link yang ada di deskripsi. Cuma, aplikasi Magist yang kalian pakai itu harus sesuai sama aplikasi yang mau kalian pakai juga. Contohnya, kalian mau pakai Magist Manager versi 23. Maka, kalian patch-nya harus pakai Magist Manager versi 23 juga. Oke, paham kan? Oke, sepertinya cukup sekian bahwa jangan share gimana caranya update Magist Manager ke versi terbaru ataupun downgrade ke Magist sebelumnya. Ya, semoga aja video ini bisa membantu kalian yang masih pemula, Bon. So, jangan lupa, subrek, bawa jenis pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bleh, pabalita, Angges. Suprek, pabalita, Angges. Terima kasih.